Oke, kita langsung lihat. Do not take notes or write in your test book at any time. Do not turn the pages until you are told to do so. Part A. Directions In Part A, you will hear short conversations between two people. After each conversation, you will hear a question about the conversation. The conversations and questions will not be repeated. After you hear a question, read the four possible answers in your test book and choose the best answer. Then, on your answer sheet, find the number of the question and fill in the space that corresponds to the letter of the answer you have chosen. Listen to an example. On the recording, you will hear... That exam was just awful. Oh, it could have been worse. What does the woman mean? In your test book, you will read... A. The exam was really awful. B. It was the worst exam she had ever seen. C. It couldn't have been more difficult. D. It wasn't that hard. You learn from the conversation that the man thought the exam was very difficult and that the woman disagreed with the man. The best answer to the question, What does the woman mean? is D. It wasn't that hard. Therefore, the correct choice is D. Now we will begin part A with the first conversation. Number one. Why did the class move to a different room? We couldn't get into our regular classroom. Someone lost the key to it. What does the man mean? Someone lost the key. Tim ini sama dengan yang mana, guys? Bravo. Bravo. Wait a minute. Number two. Do you have the book that you borrowed? Wait. Do you have the book that you borrowed? Be callin'. The book that you borrowed. The book that you borrowed. Everything was never more difficult. It goes to the uni- To see of you. This book that you borrowed from me. I did not get into your book. I didn't care. terikat tadi tidak terbaca ya pdf jadi kami ulang kembali jadi nomor 1 tadi someone lost the key berarti mininya sama dengan the key was misplaced kalau teman-teman sudah mengetahui mininya di setiap pilihan anda juga usahakan mengetahui pola kalimat aktif atau pasif karena pasif itu terdif dari to be plus verb 3 coba ya ini tidak ada verb 3 ini ada to be verb 3 ini tidak ada verb 3 ini tidak ada to be berarti pasif yang lainnya aktif jadi bisa jadi yang benar itu adalah pola kalimat yang paling berbeda dengan pola kalimat pilihan yang lain oke kita coba lagi ya nomor 2 saya sudah mengembalikannya yang paling benar yang mana delta ya delta jim has the book number 3 number 3 are you still writing checks i've written the checks for rent and electricity but i still have a few more to take care of what is the man most likely doing 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 Delta looking for an apartment Yakin? Charlie turning the lights off Mematikan lampu Coba kita ulang kembali Okay, stop, stop Number three Are you still writing checks? I've written the checks for rent and electricity But I still have a few more to take care of What is the man most likely doing? Okay, di situ ada check for rent Ya, betul Ya, alpha Lanjut Number four Should we leave for class now? But it's not time for class yet What does the woman mean? It's not time Charlie For the class Charlie, ya Ya, betul Charlie Number five Is the physiology class as difficult as I've heard? It's not terribly difficult But it is time consuming What does the man mean? Not Difficult Time consuming Tapi But it's not time Banyak waktu Yang mana kira-kira yang benar? Delta Delta Ya, betul Ada alpha He is resuming his duties One more time Bukan Dia katakan Kelasnya tidak sulit Tapi Waktu banyak Ya, terkait dengan waktu Agak confused ya Kadang-kadang ya Bingung gitu Long time consuming Berarti milinya sama dengan Takes a lot of time Delta Oke, lanjut lagi Six Number six These dorm rooms could certainly use a new coat of paint I'll say What does the woman mean? Ya, singkat sekali I'll say I'll say ini terkait dengan Dia sepakat dengan yang dikatakan oleh first speaker The same opinion ya, Charlie Jadi, kalau ada Number seven Are you ready to work on the history paper? I will be in a couple of minutes I have to finish the math problems before I start on history Oke What does the man mean? Ya, disitu belum Harus menyelesaikan pekerjaan tersebut Dia harus mengerjakan tugas yang sebelumnya dulu Alpha Berarti yang mana yang benar? Alpha 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 Oke, benar sekali Next, delapan Number eight Do you know where the file folders are? Sorry, I don't They were moved And now I don't know where they are What does the woman imply about the folders? Ya, the folder they were moved Delta Dipindahkan Dan dia sudah tidak tahu di mana barang tersebut Ya, betul Jadi terkanan juga Ya, second speaker itu menyatakan kalimat pasif To be for three Tapi sinonimnya adalah aktif Someone else moved them Oke, nice Nine Number nine Seem to have a difficult problem to solve The problem is not unrepairable What does the man mean? Nah, kalau teman-teman menemukan kalimat dari pernyataan second speaker Double negative Not Unrepairable Berarti not Un Ini semua negatif Berarti meaningnya sama dengan positif Betul Can be fixed Lanjut Number ten I hope we don't have a quiz today I'm not really very prepared on the material for today I don't think we will This professor rarely, if ever, gives quizzes What does the man mean? Rarely gives quizzes Sangat jarang memberikan quizzes Kira-kira yang mana? Professor gives quizzes regularly The woman is really quite Ya, betul sekali Jadi Profesornya itu jarang memberikan quiz Maka milinya sama aja kalau gak biasa ya Kita cari Betul Lanjut Sebelas Number eleven Have you looked at the chemistry problem yet? Yes And the problem was impossible to comprehend What does the woman mean? Impossible To comprehend Number twelve It's impossible to comprehend Sulit untuk dipahami Nanti kira-kira yang mana? Biltad Biltad She could not understand the problem Betul sekali And yet Do you know if we have to pay a fee to see the exhibit at the museum? Not as far as I know What does the man mean? Sudah dibayar ya Mana kira-kira yang tepat? Bravo Charlie 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 The exhibit is not very far away Ada yang lain? Bravo Ya, bravo Jadi dia gak yakin ada pemayarannya tidak Oke Lanjut Tiga belas Number thirteen I can't take the biology course I wanted to take this semester It's at the same time as the chemistry course I have to take Why not wait to take the biology course next semester? Yeah What does the man suggest about the biology course? Wait Wait biology Charlie Charlie taking it later For the next semester Nah, ininya sama dengan yang mana? Charlie Charlie Taking it later Betul sekali Berikutnya yang empat belas Number fourteen Where are you going now? I'm heading to a talk by Dr. Barton There's going to be a solar eclipse later this month Dr. Barton's giving a talk on what to expect During the eclipse Who is Dr. Barton most likely to be? Ya, kira-kira Mr. Barton itu siapa? Di situ ada topik solar eclipse Gerhana A Iya, betul So, number And yet, 15 Number fifteen Number fifteen Were you expecting such a nice gift? It couldn't have surprised me more What does the woman mean? It couldn't have surprised me more Berarti meaningnya sangat Berarti minyak sangat-sangat Positif Ya, really astonishing Next, sixteen Number sixteen Number sixteen Have you been studying for long? For hours And I'm all worn out What does the woman mean? Okay, for hours Berjam-jam Exhaust Ya, betul sekali Wern out Wern out Ini ya sama dengan Exhaust Okay, and yet Number seventeen Do you think that Tom's the one who should be selected for the team? Oh, he's head and shoulders above the rest. What does the man say about Tom? Above the rest. Ini ungkapan yang menunjukkan bahwa dia sangat terbaik. He is head and shoulder above the others. Go on to the next page. Number 18. Do you understand what we're supposed to do for tomorrow? Not really. The professor barely talked about the assignment. What does the man mean? The professor barely talked about the assignment. Hampir tidak pernah bercerita mengenai assignment. Jadi, ini yang mana yang cocok dengan pernyataan tersebut? The professor barely talked about the assignment. Charlie. Charlie. He's not sure. There is no assignment. He's not sure about the professor we'll talk about. Yeah, Charlie. Charlie, yakin? Ya, betul. Yang paling tepat adalah professor discuss the assignment only briefly. Sangat-sangat, Pak, singkat. Bukan berarti dia tidak. Bukan berarti dia tidak mau ceritakan tentang assignment-nya. Tapi hampir tidak. Berarti ada sedikit informasi. Barley itu sedikit? Iya, hampir tidak ada. Sama dengan briefing ya? Briefly. Iya. Berarti briefing kan singkat. Nah, gitu. Lanjut. 19. Oke, ini pengandaian. If I would know about it, I would have. Jadi, seakan-akan, kalau dia tahu, seakan ke sana. Berarti, kalau semuanya positif, maka realitanya tidak. Berarti menitnya mana? Ya, betul sekali. Dia tidak tahu. If I had, if I would have known. Tapi nyatanya dia tidak tahu. Ya kan? Oke, 20. 20. 20. Do you know what time it is? I just heard the clock strike noon. What does the woman mean? Delta. Oke, strike noon meaningnya sama dengan midday. Number 21. I'll be staying at the beach with my family during spring break. So you did decide to take the trip after all. What did the man believe about the woman? Jadi, kalau ada pernyataan, so you did. Blah, blah, blah. Berarti, seakan-akan, dia tidak percaya melakukan apa yang dia katakan oleh si first speaker. Ini kira-kira yang mana ini? Ya. Jadi, dia seakan-akan, dia tidak take a trip. Ya, padahal first speaker tadi menyatakan dia take a trip. Oke, jadi kebalikannya ya. Good. 22. Did your nieces and nephews like the gifts you got for them? They couldn't have been more excited when they saw what I got them. Ya, ada lagi. What does the man say about his nieces and nephews? Excited. Really, please. Ya, but really ya. Ah. Delta. Please. Excited sama dengan please. Senang. Betul, betul, betul. Nice. Nice. Number 23. Are you worried about having to give such a long speech in front of such a large audience? I think I can pull it off. What does the woman mean? Pull it off. Timnya yang mana, guys? Number 24. There's a problem with your... Delta. Delta. She thinks the speech is too long. Alpha. Ya, berarti yang paling benar adalah karena speaker tadi skeptis bahwa apakah kamu bisa percaya diri, kan? Sekarang akan kamu percaya diri untuk berbicara depan umum. Kira-kira gitu. Kemudian second speaker mengatakan, I can pull it off. Pull it off itu artinya apa? Ini, sama dengan dia bisa melakukannya. Kulit off itu saksit. Ya, saksit. Karena dari pertama tadi ini yang mirip ya. Pull. Hindari menggunakan pilihan yang mirip. Reverse speaker tadi juga memberikan clue bahwa sekenakan dia nggak percaya dengan kemampuan dan kesehatan speaker yang bisa berbicara depan umum. Oke. Lanjut, dua empat. Unfortunately, I forgot to sign and date the documents before I return them to the scholarship office. So, the scholarship has been held up. I need to go into the scholarship office to resolve the problem. Oke. What does the woman mean? Ada yang dia lupa, took a sign. Dia harus kembali lagi. Untuk ke kantor scholarship. Bravo. Ya. Ada yang lain? She needs to sign the document. The document will return to her with a signature. Apakah, apa? Dokumennya sudah dikembalikan kepadanya dengan tanda tangan. Apa yang dia lupa, Kak? Ada yang dia lupa, Kak? Tanda tangan. Tanda tangan. Ah, tanda tangan. Oh iya, berarti Charlie. Kalau Bravo, kalau Anda pilih Bravo, berarti itu sekenakan dia tidak lupa. Charlie berarti. Ah, berarti she needs to sign the document. Ya, hati-hati. Terkadang memang sangat berbeda dari pernyataan second speaker. Tapi intinya sama. Nombor 25. Were the bills paid on time this month? I wish they had been. I wish. The man imply. Hati-hati dengan penyataan, I wish. Ya. Saya berharap. Berarti belum. Ya, berarti belum. Berarti yang mana itu? Bravo, ya. Ya. Betul sekali. Betul. Dua enam. Berarti yang mana-mana-mana-mana-mana-mana-mana-mana. Bravo? Coba di... She's not sure. Dipahami lagi pernyataan I didn't understand the word. Ya. Kalau Anda pilih Bravo, she's not sure if the idea are workable. Ya, gak ya. Bisa atau tidak. Tapi yang dia katakan... Ya, betul. Coba. Ini sama aja yang ini, Kak. Dia gak paham apapun. Ya, kan? Terkait dengan Charlie. Oke, berarti yang paling tepat, Charlie. Agak bingung ya, kadang-kadang. Ya, kalau terkadang Anda sedikit salah menafsirkan pernyataan second speaker, maka ini yang terjadi. Ya. Kan you go to you? Number 27. I forgot to send the scholarship application in on time. You really missed the boat. Ya, missed the boat. What does the woman say to the man? Miss the boat berarti ya, ketinggalan. Ya, udah lewat. Berarti mininya? Carly. She should take the next one. She should take the next one. Ah, ini hanya ungkapan, Kak. Bukan sebenarnya bahwa dia ketinggalan Rahu. Karena first speaker tadi menyatakan ada kesempatan yang sudah terlewatkan. Berarti alfa. Ah, berarti yang paling tepat adalah alfa. Miss and opportunity. Jadi, missed the boat itu minginya dia melewatkan sesuatu. Melewatkan kesempatan. Miss and opportunity. Bukan makna sebenarnya bahwa dia ketinggalan pesawat. Berarti ketinggalan hafal. Ya. 28. Nah, kalau ada kata-kata Greek, kemungkinan besar ini yang benar. Tapi kita harus tetap menyimaknya. Number 28. I don't think you heard what I said. It wasn't that I didn't hear what you said. It was that I didn't agree with it. What does the man mean? Ya. Seakan-akan dia tidak percaya dengan pernyataan tadi oleh si first speaker. Terima kasih telah menyebukan datang. Miss the boat. What does the woman say to the man? Nomor 28 I don't think you heard what I said It wasn't that I didn't hear what you said It was that I didn't agree with it What does the man mean? Okay Jadi first speaker itu Seakan-akan dia tidak menyangka bahwa dia Seakan-akan saya tidak memperhatikan Padahal dia betul-betul memperhatikan Apa yang dikatakan oleh si first speaker Yang paling benar adalah Dia betul-betul mendengarkan Ada kata couldn't ya tadi Ya ada kata couldn't Pertanyaan I don't think The first speaker tadi mengatakan I don't think that you You hear or you listen What I say Barulah second speaker menanggapi Seakan-akan Saya tidak paham apa yang kamu katakan Kurang lebih seperti itu Maka yang paling benar adalah He did hear what she said Dia betul-betul menimak Apa yang dikatakan oleh si first speaker Lanjut 29 Saba modelnya Charlie Go After all Kira-kira seperti itu Pernyataannya Number 30 Jijik Berarti seakan-akan dia tidak percaya Dia pergi Dia mana kira-kira Alpha Charlie Coba Kalau ada pernyataan So So kemudian diikuti positif Berarti kebalikannya So John Sekarang-akan disini Ada pernyataan John pergi Akhirnya dia pergi Berarti Sebenarnya dia Ekspektasi second speaker itu John itu tidak pergi Seperti itu Maka jawabannya Charlie Coba kita ilang lagi Ingat aja Kalau ada pernyataan So Dari second speaker Maka kebalikannya Kalau dia katakan positif Berarti Negatif Ekspektasinya itu adalah negatif Oke That's 7.30 for the concert That should give us plenty of time to get there So John is going after all It's going What had the woman expected Jadi kebalikannya It's going berarti not going Oke menarik adalah Charlie Lanjut 30 Is it Did you enjoy the trip Not really If the water hadn't been so rough And the boat hadn't rolled around so much I would have enjoyed it more What does the man mean? Did you enjoy the trip? Not really. If the water hadn't been so rough and the boat hadn't rolled around so much, I would have enjoyed it more. What does the man mean? Bravo, bravo. The boat trip was really rough. Nah, ya betul. Ada pernyataan tadi bahwa seandainya kapalnya tidak roll out, tidak berguncang. Ya, berarti kebalikannya, boatnya itu berguncang. Kapan yang tidak berguncang berarti saya tidak akan menikmati. Berarti kebalikannya kapal. Yang terjadi adalah berguncang dan dia tidak menikmati. Maka yang benar adalah? The boat trip was really rough. Okay. Nah, kita lanjut ke written expressionnya guys. Sorry, structure ya. Okay. Okay, number one. Ingat. Subject verb. Subject-nya ada ya. The Harper Lee. Verbnya yang hilang. Charlie betul sekali. Dua. Butuh fob ya? Delta. Okay, delta betul sekali. Tiga. Fobnya sudah ada is. Subject. Ya, betul. Okay, empat. Alpha. 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 And life. Ya, butuh verb. Connector, subject, kemudian verb. Okay. Lima. When sampai koma berarti usahakan setelah koma ada subject verb lagi. A second. Belum ada koma. Belum ada koma. Eh, belum ada verb. Tapi harus gunakan objek dulu. Karena ada preposition disitu. Ini gak ada verb. Ini gak ada verb. Oh. Yang ada verbnya cuma alpha. Yes. Lanjut. Where. Gimana tuh? Kalau ada konektor where. Dia butuh apa? Gak bisa langsung verb. Charlie. Ya. Where it should be. Di sini ada place-nya, Kak. Oh. Berarti B. Jadi. Bravo. 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 Bravo atau delta. Kalau bravo. Bravo. Place ini belum dianggap verb. Oh. Mesti ada B. Nah, ini subject-nya. Should be. B bertemu dengan place. Berarti dia menjadi pasif. Segini. Hmm. 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 Kalau. Charlie. Where it. It itu yang dimaksud apa? Hmm. Gak jelas. Ya kan? Makanya dia harus tambahkan lagi subject. Yang menunjukkan schedule. Should be place. Kalau dia gunakan it should be. Should be. The schedule place lagi. Oke. Berarti yang paling benar. Lanjut 7. Formnya udah ada. Oh ada. Bravo. Bravo. Ya. You should. Jangan tambahkan verb lagi ya. Ini preposisi cukup. Verb 3. 8. While. Connector. Subject. Ya. Mesti bravo. Saya bingung. Itu kan. Isu. Itu. Betul. Betul. Kan udah ada verb. Ah. Hati-hati kak. Kembali. Kembali. Ke materi. Present. Dengan past participle. Verb. Yang akhiran ed. Dianggap verb. Kalau diikuti objek. Oh iya iya. Lupa. Ya. Tapi kalau ada ed. Diiputi. Preposisi. Maka kemungkinan besar dia adalah. Bagian dari subjek. Sifat. Kata sifat. You should. Ya. Adjektif betul kak. Ed. Preposisi. Ya. Aman ya. Aman ya. Oke lanjut. Verb. Cik. Cik langsung aja verb ya. Oke. Sembilan. Gimana tuh? Bola has. Has harus bertemu dengan apa? Verb. Three. Past participle. Berarti yang mana ya. Di sini ada verb lagi. Berarti ada dua verb. Dengan has. Oh bravo. Bukan satu konektor. Ya. Yang ada verb three dan ada konektornya hanya di bravo. Sepuluh. Tata. Tata. D. Bravo. Bravo. Delta. 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 Lumayan nih Banyak perbedaan pendapat Ada Charlie Ada conjunction Ada conjunction Oke coba kita cek dulu Nah ini ada subject Kemudian verbnya Nah sebelumnya ada koma Nah kalau ada kata N tidak ada koma berarti Usahakan disini Dengan sebelumnya itu sama paralel Ya betul Oke sepakat ya Tidak ada konektor disini Ada tidak konektor Di soal Tidak ada oke Berarti karena subject formnya Sudah lengkap jangan tambahkan lagi Subject form karena tidak ada Konektor Kalau anda pilih delta Ini benda Pertanyaannya Terrifying ini benda atau bukan Kalau Ya Kalau ada verb in Kemudian koma Verb in Ada objek atau tidak Dia langsung koma Kemudian diikuti subverb Berarti dipastikan verb in Ini bukan sebagai benda Kalau dia benda Berarti delta yang benar Supaya dia paralel Tapi karena bukan benda Karena ada koma Berarti dia adjective Usahakan sebelumnya N juga adjective Berarti yang ini ya Tanya sir Kan kalau yang charlie ini Kalau itu terrifying Kan berarti ing gitu Ing Kan musimnya ing sama ing Kan ada n Adjektif Oh oke Nice Apa itu lah Iya Ah oke Tapi Dia dulu fungsinya ini Karena verb in Itu kan Ada setidaknya tiga fungsi Yang pertama Bisa sebagai jaran Untuk benda Kemudian Dia bisa sebagai verb Atau dia sebagai kata sifat Kalau Seandainya ini Sebagai verb Oke Berarti dia harus Gunakan Sama polanya Yang itu verb in Meskipun dia adalah Verb yang Apa Kata yang akhiran Ing Tapi disini dia fungsinya Sebagai kata sifat Berarti Olehnya itu Sebelum N juga Cari yang Kata sifat Oke gitu Oke Thank you Thank you Oke lanjut Sebelas Sub-Yokob Sub-Yokob Ungkap Ini butuh satu konektor Alpha Ini ada konektor Ini gak ada konektor Ini ada konektor Ini ada konektor juga Banyak sih Masih ada beberapa pilihan Kenapa langsung Berkesimpulan Harus Alpha Oh kalau di Charlie Pasti salah ya Karena ada tambahan Bob lagi ya Satu konektor Bobnya ada tiga Gak bisa Sisa Alpha Dengan Delta Nah ini Oke ini trik juga ya Perbedaan antara Kalau ada benda nih Apakah menggunakan konektor Atau preposisi konektor Beberapa pola konektor Ketika dia berada setelah benda Diikuti sub-Yokob Bisa ya Apalagi preposisi Apalagi preposisi konektor Juga harus sub-Yokob Gak bisa preposisi konektor Itulah sub-Yokob Kalau dia letaknya setelah benda Nah kalau seperti ini adanya Dia bentuk kata kerjanya guys Ini kata kerjanya adalah Pasif Pasif itu kan identif dengan preposisi ya Oh Berarti kalau Bobnya Merupakan pasif Usahakan Sebelum konektor itu Ada preposisi Sebenarnya adalah Delta Ini berlaku untuk Konektor-konektor yang lain juga ya Kalau teman-teman Ditemukan Beberapa pilihan Atau bahkan dua pilihan Yang sama-sama kuat Polanya Maka lihat kata kerjanya Dia pasif atau tidak Kalau dia pasif Utamakan Menggunakan preposisi konektor 12 Ini preposisi guys Gimana kalau preposisi Biasanya apa sebelumnya Ya betul Alfa Ya ini polar radius S kan bisa juga Sebagai konektor Dikuti subjek verb Kalau gak ada subjek verb Boleh S langsung verb ing Tapi Verb ing kan Objek Ini kan bukan objek Kalau gitu cari yang verb 3 13 Kalau ada not only Berarti yang terjadi Harus verbnya dulu kan Nah disini ada beberapa pilihan Antara Charlie Atau dari Yakin Ingat Kalau Ya harus Dipertimbangkan baik-baik Karena dua pola ini Bisa jadi Sudah benar Verb Di awal Berarti harus lihat lagi Kata setelahnya Ingat Not only Verb Subjek Verb Nah ternyata Generate ini Verb Verb satu Nah ini kan sama ya Gak ada beda sama sekali Setelah Das ada subjek Setelah Is ada subjek Tapi kalau ada to be Harusnya verb ing Atau verb three kan Sedangkan To do Do that It Harus verb satu Nah ini verb satu Berarti Yes Ya Ini kalau ada Ada dua pilihan Yang sama-sama kuat Teman-teman harus Lebih teliti lagi Cocokkan polanya Ya Oke Next 14 Pionier Ini ada ed Diikuti objek Sudah lengkap Ini rata-rata Menggunakan Konektor Lihat dulu Posisi konektornya Dimana Oh setelah benda Jangan gunakan Konektor word Setelah benda Benar Alfa Coba Coba Esso Lebih teliti lagi Kalau ada konektor Ini ada gak verb disini Oh iya Gak ada kan Kan disoalkan Hanya satu verb Ya Disoalkan Disoalkan Hanya satu verb Berarti kalau tambah Konektor Harus tambah verb Nah disini Ketika anda Anda pilih Alfa Ed Bertemu Ya Kalau ed Dianggap sebagai verb Harus objek kan Iya saya Salah Ini bukan objek Berarti Dia bukan verb Cari yang Alternative verb Yang lain Maka yang benar Ada berapa Oke Lanjut 15 Ini pola Conditional sentence Would need Ada B B itu identif dengan apa guys Modals Iya kan Oke coba Kalau anda gunakan Alfa Oke ada Modalsnya Berarti dua verb Tidak ada konektornya kan Oke Bravo gak ada Modalsnya Coret Bisa Sama juga Charlie gak ada Modalsnya Delta Mana konekturnya Konekturnya dia Hilangkan Ini pola Reduce Untuk conditional Jadi If nya Dihilangkan Kemudian Vogue nya Tukaran dengan Subject Iya Maka yang benar Adalah Delta Oke Next Teman-teman Masih ada soal yang harus saya bagikan Yang teman-teman bisa kerjakan Sekarang Structure return Mada minute Dan harus praktis lagi Sebelum final Sampai jumpa Terima kasih. Terima kasih. Sudah lumayan larut malam ya. Olehnya itu setelah kelas aja Anda bisa kerjakan. Boleh esok hari juga kalau Anda punya kesempatan. Ya, kemudian kalau ada informasi untuk final teman-teman usahakan join di jadwal tersebut. Kecuali kalau teman-teman punya agenda yang sangat urgent maka infokan. Tolong infokan admin untuk reschedule. Anda bisa reschedule untuk finalnya. Oke, teman-teman sebenarnya saya masih ingin berlama-lama dengan teman-teman tapi waktunya sudah sangat menarut malam. Dan ini sebagai meeting terakhir tentunya. Kami mohon maaf atas segala kekurangan dan kami berharap teman-teman yang hadir di grup ini. Membersamai kami selama 20 meeting ada improvement dari skor TOEFLnya nantinya. Dan tahun depan teman-teman sudah siap atau waktu terdekat Anda sudah siap untuk test TOEFL ITP. Itu persiapan beasiswa, utamanya teman-teman yang ingin daftar beasiswa. Oke, mudah-mudahan mimpi teman-teman bisa terwujud di tahun depan. Oke. Thank you teman-teman. Kami mohon maaf dan undur diri atas segala kekurangan. Mudah-mudahan bisa bertemu di lain kesempatan. Kalau ada waktu lagi lanjut praktis soal-soal. Ada juga kelas advance ya. Dua pekan disitu teman-teman bisa drill soal-soal semua skill. Thank you. Share selalu. And see you next time guys. Bye. Thank you. Thank you. Selamat datang semuanya. Oke, sama-sama. Semuanya. Selamat datang. Selamat datang. Selamat datang.